Ini ada komentar salah satu dosen di STDI Imam Shafi'i Jember Berarti perguruan tingginya Shafiq Rizabah Salama itu ya dan teman-temannya Namanya Dr. Muhammad Arifin Batri Mereka kan biasanya jargonnya ya, kuala Allah kuala Rasul Tapi dalam salah satu postingan di Facebook beliau Beliau malah bilang seperti ini Setau saya, menurut madhab Shafi'i khutbah Jum'at itu harus dengan bahasa Arab Tidak sah bila dengan bahasa lain Setau saya, Pak Doktor Berarti bukan hanya khalid basa lama yang bilang Doktor setau saya Ini namanya madhab setau saya Lalu bagaimana menurut madhab Shafi'i Benarkah seperti yang disampaikan oleh Pak Doktor itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kamuslimin dimanapun berada Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maufirahnya Memberikan kelancaran dan kesehatan kepada kita semua Amin Ini ada lagi pernyataan dokter wahabi yang sangat lucu Ini dokter-dokternya ya Pakai madhab setau saya Doktor Khalid Basa lama Dan ini dokter Muhammad Arifin Badri Madhabnya setau saya Dengan tegas di Facebooknya Pak Arifin Badri ini kan Salah satu dosen di STDI Jember Imam Shafi'i Jember Salah satu perguruan tinggi milik mereka itu Nah dalam salah satu postingan Facebooknya Dia menyatakan setau saya Dalam madhab Shafi'i tidak sah Katanya Kalau khutbah itu pakai bahasa Indonesia Ya karena mungkin mereka itu tidak bermadhab Saya lihat di masjid-masjid mereka itu Semuanya hampir mayoritas mereka itu menggunakan bahasa Indonesia Madhab setau saya Pendapat ini pak Kalau anda belum paham tentang madhab Shafi'i Sudahlah tidak usah posting-posting Madhab Shafi'i Tidak usah membuat pernyataan dalam madhab Shafi'i Apalagi hanya kira-kira Setau saya Oke Sebenarnya bagaimana sih Khutbah Kalau dilakukan dengan bahasa Indonesia Di dalam madhab Shafi'i Ini penjelasannya Ini adalah kitab Al-Bujirami Adal Khotib ya Ini karangan ulama Shafi'iyah Bisa dilihat di jilid yang kedua Kalau citakannya Darul Kutub Ilmiah Bisa dilihat di jilid yang kedua Silakan lihat mulai dari halaman 412 Wa arkanuha khumsatun Rukun-rukun dua khutbah ini ada lima Awaluha yang pertama Yang ini rukun yang pertama Hamdullahi ta'ala lilittiba'i Memuji Allah subhanahu wa ta'ala Karena mengikuti sunnah nabi Wa thaniha Rukun yang kedua Assolatu ala rasulillah Membaca solawat Terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasalam Terserah langsung Kita ke halaman berikutnya 413 Di halaman 413 ini Wasali suha Rukun khutbah yang nomor tiga Al-wasiatu bit taqwah Yaitu berwasiat Dengan ketakuan Ittaqullah misalnya seperti itu Lilittiba'i karena mengikuti sunnah Itu yang ketiga Sekarang rukun khutbahnya yang keempat apa Waro bi'uha Kiro atu ayatin fi ihdahuma Membaca ayat Al-Quran Di salah satu dua khutbah itu Biasanya kalau di Indonesia Dibaca di khutbah yang pertama Inilah rukun-rukun khutbah Jadi Itu sudah empat ya Nah nomor limanya Lanjut ke halaman 414 Kan ada lima Ini yang terakhir Yang nomor lima adalah Ya itu berdoa Yang penting bo'anya dinamakan doa Mendoakan orang Islam Mendoakan orang mu'min Baik mu'minin dan mu'minat Ini doanya Diletakkan di khutbah yang kedua Karena doa ini pantasnya adalah Bilkhawatim Li'annahu Mana Li'annad du'a'a yaliku bilkhawatim Kenapa doa ini biasanya Diletakkan di yang kedua Kita di masjid-masjid itu ya Doa khutbah itu diletakkan pada khutbah yang kedua Kenapa? Karena yang pantas Doa itu adalah yang terakhir Selanjutnya di halaman 415 Paling bawah di atas garis itu Maka disaratkan Dua khutbah itu harus berbahasa Arab Mungkin pak dokter dengarnya hanya ini Setahu saya harus berbahasa Arab Mungkin hanya titik sampai disini Jadi khutbah harus berbahasa Arab Andaikan pak dokter itu rajin membaca Membaca kitab-kitab Yang bermadhab syafi'i Ulama-ulama syafi'i Maka tentunya pak dokter ini akan berkata lain Tidak seperti itu Karena yang dimaksud Wal muradu Yang dimaksud dua khutbah itu harus berbahasa Arab Apa? Arkanuhuma Yaitu rukun-rukun kedua khutbah ini Yang lima tadi itu Itu yang harus berbahasa Arab Alhamdulillah harus berbahasa Arab Salawatnya harus berbahasa Arab Wasiat taqwanya harus berbahasa Arab Bacaan Qur'annya Kiro Atu Ayatin itu kan tadi Nomor rukun khutbah yang keempat itu Harus membaca ayat Al-Quran Di salah satu dua khutbah ini Kalau di Indonesia kan biasanya dibaca di khutbah yang pertama ini Juga harus berbahasa Arab Yang terakhir rukun khutbah yang nomor lima adalah doa Mendoakan orang Islam Mu'minin mu'minat Biasanya Ini diletakkan di khutbah yang terakhir Karena Yang paling pantas doa ini adalah Diletakkan di akhir-akhir Nah inilah yang harus berbahasa Arab pak Rukun-rukunnya khutbah Bukan semua khutbah itu Itu baru satu kitab pak dokter Ya Kitab Bujai Rami Al-Khatib Di jilid yang kedua Kalau pak dokter masih ragu Silahkan buka Kitab-kitab syafi'i lainnya Misalnya Kitabnya Imam Nawawi ini Majmu' Syaramuhadzab Raudatul Talibin Atau buka sendiri Kitabnya Imam Syafi'i Al-Um itu Bukalah pokoknya Kitab-kitab Imam Syafi'i Kitab-kitab Ulama Syafi'i Bagaimana Apa yang dimaksud Dua khutbah itu Harus berbahasa Arab Maksudnya pak dokter Hanya rukun-rukunnya saja Yang harus berbahasa Arab Bukan totalitas khutbahnya itu Yang harus berbahasa Arab Paham pak dokter Jadi Kalau anti madhab Janganlah sok bicara tentang madhab Bahas saja menurut keyakinan Anda Gitu lah pak dokter Terima kasih telah menonton